Intro Pelaksanaan Haul Sesentono Dowo yang berlangsung di Komplek Pemakaman di Desa Penataran, Kecamatan Ngeleko, Kabupaten Blitar tadi malam menyedot perhatian ratusan warga masyarakat. Meski pada saat pelaksanaan haul yang dikelar oleh pengurus makam bersama dengan Maceli Subuwaton, wahubuh selawat pimpinan Abah Saiful Arif ini sedang hujan krimis, namun tetap tidak menyurutkan warga untuk terus berdatangan ke lokasi acara. Kegiatan haul pertama kali dikelar ini juga diadiri oleh Bupati Blitar Hajarini Syarifah, Jajaran Forkopimda, Ulama, Ketua Muslimat NU, dan para Habaib, serta Komunitas Seni Beladiri Jodipati, dan ini berlangsung khidmat. Kegiatan haulan Sesentono Dowo ini diawali dengan bacaan salawat nabi, pembacaan sejarah, serta cerama agama. Namun sebelumnya dilaksanakan tabur bunga di makam Sesentono Dowo oleh Bupati Blitar bersama rombongan, yang kemudian dilanjutkan ke lokasi panggung acara haulan. Terima kasih telah menonton! Bergandeng bau, Bergandeng bau, terutama TNI, Volri, harus selalu rangkulan dengan ulama. Di manapun Pak Jenengan ditugaskan merapat dengan ulama. Karena ulama sangat berperan di dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Berarti tidak bisa mencari stabilitas keamanan negara. Berarti tidak bisa mencari stabilitas keamanan negara. Tidak bisa mencari stabilitas keamanan negara. Tidak bisa mencari stabilitas keamanan negara. Ia berharap keberadaan makam Sesentono Dowo dan beberapa pesiar Islam lainnya di penataran ini menjadi destinasi wisata religi yang menasional. Berarti tidak bersebut dengan penatangan negara. Yang pertama ini dihadiri oleh banyak hata. Intinya berkah bagi kami panitia masyarakat sekitar ini. Haripannya dengan berarti khususnya dari panitia nanti akan dapatkan kemudahan. Yang ini dengan perizinan sebagainya karena beliau tahu di sini apa namanya program-program atau isi materi dari pengajian ini. Intinya tidak berseberangan dengan pemerintah atau negara. Dan syukur Alhamdulillah di sini kami bersyukur. Ada satu organisasi lembaga besar yang namanya Yodipati. Alhamdulillah berbenar hadir, mensupport, mengemangat, dan membaking kami semua. Masyarakat penatangan khususnya panitia sangat berharap ingin nanti jadi destinasi wisata religi. Ini tidak hanya untuk wilayah melitar Jawa Timur. Harapan untuk go nasional. Hal senada juga disampaikan Saiful Arif Sapaan Akrab Gus Iful bahwa haulan ini mendoakan ahli kubur. Dan sekaligus mengenang ketahuladangan semasa hidup dari tokoh yang diperingati. Kegiatan malam ini, walaupun ini masih perdana, tapi Allah memberikan kesuksesan. Dari kalangan habaib banyak yang hadir, para ulama kiai, terutama juga dari bupati, yang semula bupati ada kesibukan, berita-berita awalnya nggak bisa hadir, justru tadi malah Alhamdulillah bisa hadir, bahkan memberikan respon yang luar biasa untuk kegiatan-kegiatan berikutnya bisa menjadi partner di dalam sama-sama untuk ikut melestarikan kegiatan Majelis Kubul Waton Wahubuslawat ini. Demi tercapainya tujuan dari bangsa, persatuan dan kesatuan di dalam mencintai tanah airnya dan dalam membangun negara dan bangsa. Sementara itu, Bupati Blitar Haja Rini Syarifah menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat positif, dan selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk mengenang tokoh yang diperingati dan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa di Kabupaten Blitar ada seorang yang sangat berjasa dalam menyeparkan Islam, dan tempat ini bisa menjadi tujuan peziarah perwisata Redi J. Dari Blitar, Muhammad Tasrofi, melaporkan. Terima kasih.